Bagaimana Rasulullah s.a.w. menjawab ketika ada seorang yang bertanya, Rasul siapakah orang yang paling baik itu? Maka Rasul mengatakan orang yang paling baik itu adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi Islam itu mengajarkan tentang akhlak yang baik. Walaupun kita ini manusia kadang-kadang kita buat salah, kita belok sana, belok sini. Tapi Rasulullah ingatkan yang paling baik itu yang paling baik akhlaknya. Yang paling pintar siapa ya Rasul? Kemudian Rasul katakan yang paling pintar, yang paling pandai adalah mereka yang ingat mati atau mempersiapkan bekal kematiannya. Masya Allah. Bagaimana caranya supaya kita senang biasa ingat mati? Ya jadilah orang-orang yang pandai itu. Definisi orang yang pandai menurut Rasulullah s.a.w. adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Artinya apa? Artinya ketika dia sudah ingat mati, pasti nanti turunannya banyak. Turunannya banyak itu apa? Orang yang ingat mati biasanya takut dia buat dolin sama orang. Dia takut buat jahat. Kenapa? Karena dia tahu di hari akhir ada orang yang paling bangkrut kata Rasulullah. Rasulullah orang paling bangkrut itu apa? Apakah orang yang tidak punya uang sama sekali? Kata Rasulullah bukan. Orang yang paling bangkrut itu adalah ketika dia sampai di akhirat nanti, dia mengira dia membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala mengaji, pahala yang lain-lain. Padahal dia tidak dapatkan pahala itu. Kenapa? Karena ketika dia golim sama orang di dunia, orang yang dia golimi itu meminta keadilan. Haknya. Ya. Haknya atau meminta keadilan kepada Allah s.w.t. Ya Allah saya gak rilto ya Allah kalau dia masuk syurga. Mungkin dia banyak puasanya, sholatnya mengajinya, tapi dia golim sama saya ya Allah. Dia jahat sama saya. Dia berdua mengembalikan hak-hak. Itu akan dituntut di hari pertanggung jawaban, nanti kiamat. Orang yang di golimi ini menuntut. Saya minta keadilan ya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya pahala-pahala orang yang tadinya banyak menurut si dia ini diberikan kepada orang yang di golimi. Belum cukup sampai di situ, dosa-dosa orang yang di golimi diserahkan kepada orang tersebut. Maka itu sebangkrut-bangkrutnya orang. Artinya, kalau orang yang ingat mati, salah satu turunannya adalah pasti dia takut sekali untuk berbuat golim, berbuat curang, berbuat jahat. Kita lebih takut untuk menjadi orang-orang yang bakro tadi.